Intro Selamat datang di channel para realman Beberapa dari kita mungkin pernah melihat klip berikut ini Klip ini dibagikan pada selasa 23 Juli kemarin Dengan narasi bahwa ini adalah dokumentasi serangan si Gekar tak terkalahkan asal Rusia Yaitu Iskander M Terhadap sebuah gedung yang ada di provinsi Karkiv Yang dijadikan sebagai markas mentara oleh para legion asing dari berbagai negara anggota NATO Termasuk Amerika Waktu itu kita tidak langsung membahasnya Karena dari sudut pandang seperti ini Hanya orang-orang yang matabatinya terbuka saja yang mampu melihat dengan detail kejadian ini Dan kami tahu kebanyakan dari subscriber kami Mata batinnya masih tertutup Dan kemudian dua hari setelahnya Yaitu pada Kamis 25 Juli Kementerian Pertahanan Rusia merilis sudut pandang lain dari serangan ini Dimana kita tidak memerlukan matabatin untuk bisa melihatnya Hanya perlu sedikit ketelitian saja untuk menilai serangan Iskander M Terhadap tempat berkumpulnya legion asing pro Ukraina ini Kita simak dulu full videonya Nah, yang menarik adalah di video kedua ini Dirilis resmi oleh Kementerian Pertahanan Rusia Dimana dalam rilisnya Pihak Rusia juga menyertakan data apa saja yang berhasil disikat oleh Iskander dalam serangan ini Dikatakan ada sekitar 100 orang pasukan yang berada di dalam gedung itu Yang berhasil disikat oleh Iskander Dimana 60 orang adalah pasukan Ukraina Dari Divisi Brigada Mekanis ke-151 Ukraina Dan 40 orang lainnya adalah instruktur asing Alias legion asing dari negara-negara NATO Termasuk Amerika Yang berperang untuk memberikan pelatihan dan koreografi serangan yang dilakukan oleh pasukan Ukraina di Provinsi Karkit Dan tentu saja 100 orang adalah angka yang sangat signifikan bagi pihak Ukraina Apalagi 40 orang lainnya adalah instruktur asing Dimana Kemungkinan mereka adalah para ahli yang terlatih Yang didatangkan dari negara anggota NATO Yang ditugaskan untuk melatih dan memantau penggunaan alutsista buatan NATO Yang dipakai oleh pasukan Ukraina di Provinsi Karkit Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Sedikit cerita dari serangan Iskander M di Provinsi Karkit Yang menyasar gedung Atau mungkin asrama dari 100 orang pasukan di garis depan Provinsi Karkit Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Berikan komentar Anda Terima kasih telah menonton!